Mari kita satukan hati kita Haleluya Hosana Haleluya Hosana Haleluya Yahusua HaMasiyah Hosana Haleluya Bersyukur kami karena kasihmu Bersyukur kami karena penyertaan dan pertolonganmu Bersyukur kami Tuhan Dalam setiap hari-hari kami Engkau yang selalu setia mendampingi Menemani hidup kami Bapak Mengajarkan kami Akan segala kehidupan ini Mendidik kami Agar setiap kami Tuhan Menjadi anak-anak Milik kepunyaanmu Yang selalu melakukan segala kehendakmu Terpujilah Namamu Elohim yang Maha Kudus Terpujilah Namamu Elohim yang Maha Kuasa Sebab engkau lah Raja di atas segala Raja Yang kami sembah kami puji dan kami muliakan Kami bersyukur dan berterima kasih Oleh karena engkau Bapak kami yang hebat Raja kami yang dahsyat Kekasih jiwa kami Yang selalu menenangkan jiwa kami Memberikan kami sukacita dan damai sejahtera Bapak Yahweh Yahusua Hamasiyah Di sini kami haus dan lapar Akan kebenaran firmanmu Kami tahu Bapak Kami adalah anak-anakmu Yang sering sekali melukai hatimu Namun Tuhan Kami selalu mengingat kasihmu Kami selalu mengingat Tuhan Pertolonganmu Dan kami tidak mau terjerat akan dunia ini Kami tidak mau tersesat Tuhan dalam setiap langkah kami Karena itu kami memohon Bapak Lawat setiap kami Jamah setiap kami Agar kami yang mendengarkan firmanmu Kami dilawat Bapak Dan kami benar-benar melepaskan segala apa yang bukan berasal daripadamu Dan firmanmu yang meneguhkan setiap hati kami Untuk selalu kami menyenangkan hatimu Melakukan kehendakmu ya Bapak Dan yang selalu berseru-seru di dalam namamu Terima kasih Bapak Kenyangkan kami Elohim Dengan segala pemberitaan akan kebenaran firman Kami yang telah mempersiapkan piring-piring rohani kami Bapak Kami mengundang kehadiran Dalam ibadah kami ini Engkau yang melawat Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapak Ampunkan segala dosa Segala kesalahan pelanggaran Hati pikiran dan perkataan kami yang kurang berkenaan di hadapanmu Layakkan kami untuk datang ke hadapanmu membawa persembahan kami Bapak Inilah tubuh roh dan jiwa kami Hosana Haleluya Engkau lah juga yang memberkati hambamu Mengurapi setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba Agar segala apa yang hamba sampaikan Adalah segala kemurnian firman Segala isi hatimu Yang bersumber daripada engkau ya Bapak Kami berkatakan Segala roh-roh penghalang Semuanya dihalaukan di dalam namamu yang maha gudus Sebab engkau lah Bapak yang akan memerintahkan para melekat surgamu Bapak Mengelilingi tempat ini Bapak Dan engkau yang akan menyatakan hadiratmu Diam di tengah-tengah kami Terima kasih Kami terima firmanmu Di dalam ketulusan hati kami Dengan hati kami yang penuh sukacita Bapak Dan kami yang siap ditegur Kami yang siap dibentuk ya Bapak Sebab kami tahu Karena kasihmu Kau menyatakan segalanya dalam kehidupan kami Hanya bagimu lah segala puji syukur hormat kami Hari ini kekala sampai selama-lamanya Di dalam namamu Bapak Yahweh Yahusua Hamasiasan curu selamat yang hidup Kami bersyukur, kami berdoa Glori Hosana Kami siapkan hati kami Untuk mendengarkan firmanmu Dan melakukannya dalam kehidupan kami Hari lepas hari Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi Glori Haleluya 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 Amin Amin Haleluya Selamat Hari Sabat Selamat Hari Sabat Di hadapan Elohim Masih ada sesuatu yang kurang beris Dari hati kita Namun oleh karena kedaulatannya Elohim berkenal Sebab pemberitaan penting Yang hendak disampaikan bagi kita Hanya dari hari ini Lepaskan tanggalkan segala apa yang bukan berasal daripada Tuhan Jangan biarkan kepenatan di dalam hati pikiranmu Berkecau Karena tanpa kau sadari Engkau mengundang bukan hanya tujuh kali lipat Namun beribu ribu Bahkan berpuluh puluh ribu kali lipat Karena apa Ini masanya Si jahat bekerja dengan kiat Ini akhir zaman Dia mengerahkan kekuatannya Mereka semua Bekerja dengan kiat Koloni-koloni daripada iblis Merancangkan segala sesuatu Untuk menyesatkan umat manusia Baik dari hati pikiran perkataan dan perbuatan Oleh karena itu Barang siapa yang tidak berjaga-jaga Maka percaya Pekerjaannya akan merong-rong hidup saudara Merong-rong tubuh roh dan jiwa saudara Bahkan berpuluh-puluh kali lipat Dari sebelumnya Di saat engkau terjatuh Sehingga apa yang terjadi Mulai mengulang kembali Dan di saat memulang kembali Apa resiko-resiko yang sering terjadi Ini hal yang harus kita pahami Di saat kita memulang kembali Banyak kendala-kendala Atau banyak hal-hal yang akan kita lewati Jadi kesusahan Ya Karena terlalu enak kita Kalau dalam segala kesalahan Tidak ada ganjaran Maka kita akan menjadi anak Gampang Dari hari ini saya yakin dan percaya Atau hanya keyakinan saya saja Oke Saya tidak katakan yakin dan percaya Karena keyakinan dan kepercayaan saya Hanya kepada Elohim Namun saya memohon Kepada segenap kita Siapapun kita Saudara-saudara terkasih Siapapun kita Dimanapun kita berada Bukan hanya yang di tempat ini saja Tetapi yang di luar pun akan mendengar hal ini Saya sampaikan kepada kita semuanya Saya memohon Berjuang Jangan berulang Sebagaimana Elohim telah berfirman bagi kita Berjuang Jangan berulang Di dalam perjuangan harus ada kemenangan Jadi kita harus menang Sesakit apapun yang engkau derita Sesulit apapun yang harus kita lalui Kita harus tetap teguh Harus tetap sabar Harus tetap bersuka cita Damai harus tetap diam dalam kita Sekalipun engkau ditunduhkan Segala apa yang jahat kepadamu Kita harus tetap bersuka cita Sekalipun engkau ditegur dengan segala kesalahan Sekalipun engkau ditegur dengan segala kesalahan-kesalahanmu Kita harus tetap bersuka cita Jangan biarkan Iblis merokok suka cita Jangan biarkan Iblis bekerja Untuk mencuri damai Yang Elohim telah taruhkan Bagi setiap umat Yang telah menerima dia Sebagai Elohim dan Juru Selamat Di dalam penerimaan itu ada damai sejahtera Ada damai sejahtera Jadi segala keterikatan itu harus dibuang Dilepas Jangan ada pikiran-pikiran yang bukan dari Hamasyah Jangan ada hati yang bukan dari Hamasyah Jangan ada perkataan yang bukan dari Hamasyah Jangan pernah Jangan pernah Sedikitpun di dalam hatimu Yang tidak pas Terhadap sesamamu manusia Sekalipun orang lain berbuat jahat kepadamu Namun tugas Yang diberikan Elohim kepada kita sekalian Bagaimana kita tetap mengasihi Itu Bagaimana kita tetap bersayar Antara yang satu dengan yang lain Bagaimana kita tetap menunjukkan Kalau kemuliaan Elohim Kaya dalam diri kita Dengan Sukacita Damai Sejahtera Haleluya Disini saya mau menyampaikan Apa yang menjadi Isi hati Elohim Ini sekaligus juga Live untuk ibadah malam Walau belum ada jaringan Mungkin akan offline Sesu dengan tuntunan Hati Elohim selalu merduka hari-hari ini Kenapa Karena semakin banyak umatnya yang tidak peduli Akan hatinya Semakin banyak umatnya Yang tidak mengenal dia Jadi tadi Elohim berfirman Anakku Sampaikanlah suratku Kepada kekasih yang meninggalkanku Saya berharap Kita bukanlah kekasih yang meninggalkannya Tetapi kekasih yang selalu Mempersiapkan pelita Menyalakan pelita Mempersiapkan minyak Dalam buli-buli Saya akan bacakan Surat bagi kekasih yang meninggalkan Elohim berfirman Berusahalah menuliskan isi hatiku Mari kita simak Dan kita dengarkan bersama-sama Supaya kita bisa merenung Bagaimana hati Tuhan Elohim Dan ini perlu Untuk kita minta Pertama sekali Waktu saya merasakan Lewatan daripada roh kudus Saya tidak tahu kenapa Saat itu saya hanya meminta Bapak Taruhkan hatimu dalam hatiku Apa tujuan saya saat itu Saat itu saya belum tahu dukanya Namanya juga baru pertemuan pertama Elohim belum bukakan Tentang duka hatinya atas bumi Tetapi dia hanya menunjukkan Bagaimana dia berkenan Untuk menyampaikan suaranya Itu saja saat itu Dia berkenan untuk hadir Dan kita bercengkrama riau Indah suasananya Namun seiring berjalannya waktu Namanya juga sahabat Setiap kita pasti punya sahabat Kepada siapa kita Lebih mengutarakan isi hati Orang tua Saudara Atau sahabat Pasti sahabat Satu contoh nih Ada remaja Ada remaja Dia punya cerita yang indah dalam hidupnya Ada kalanya segala cerita sama orang tua Atau ada halnya Yang dia tidak mau saudaranya ketahui Dia pasti cerita kepada siapa sahabat Makanya Elohim Diibaratkan sebagai sahabat Dan jadilah sahabat-sahabatnya Karena kepada siapakah dia Akan mengutarakan segala isi hatinya Kepada sahabatnya Kepada siapakah dia Akan menyatakan rindunya Kepada kekasihnya Jadi hari itu Di saat kita sudah berkasih masrah Saya mau tahu isi hatinya Saya mau tahu bagaimana keadaan hatinya Di saat kita lagi bercakap-cakap Dan saya juga mau tahu bagaimana hatinya setiap hari Melihat umatnya Hari itu saya berdoa Bapak Taruhkanlah hatimu dalam hati ini Dan Elohim mengerti Sebab dia mahat tahu Karena dia adalah pencipta Elohim memberikan Hatinya Dan ternyata Di saat Elohim Membukakan bagaimana hatinya Yang ada Saya mulai bersedih Karena setiap hari Saya harus merasakan hatinya yang Berduka Bagaimana tidak berduka Hari sudah semakin singkat Kedatangannya sudah semakin dekat Namun masih banyak orang Yang menyepelekan Yang mengabaikan Dan menyenyakan hari kedatangannya Mari kita dengarkan Aku merindukan umatku Merindukan waktu bersama-sama denganku Jejak kaki Jejak kaki Yang masih terlukis di dalam hatiku Di saat engkau menghampiriku masih terniang di hadapanku Di dalam kalimat ini Saya merasakan Bagaimana seorang kekasih yang dimana dia memiliki waktu kebersamaan yang indah Dengan kekasihnya Dengan kekasihnya Namun kekasihnya itu pergi Banyak orang-orang Yang melepaskan kasih Mula-mula itu Namun Elohim selalu mengingat Di saat kekasihnya itu datang kepadanya Itulah jejak kaki Yang tetap terlukis di dalam hatinya Jadi tadi saya bertanya Bapak Seperti kekasih ya Dan Elohim menjawab Mereka kekasihku Mereka siapa disini? Biasanya kan engkau Mereka disini Adalah kekasih Yang meninggalkan Ya mereka kekasihku Aku mempelai bagi mereka Namun mereka melupakan Di saat masa bersama-sama Banyak umat Elohim Di saat kehidupannya sudah semakin meningkat Perekonomiannya semakin maju ya Jawaban-jawaban doa terjawab Mereka lupa Bagaimana mereka berkasih Mesra dengan Elohim Yang ada mereka syarat Dengan segala kesibukan Kesibukan Ini yang Elohim maksud ya Aku menunggu setiap waktu Menantikan mereka kembali Namun Selama aku Menantikan mereka kembali Aku semakin melihat Mereka bercinah di hadapanku Apa yang dikatakan bercinah disini Manusia lupa Kepada Elohim Yang pemilik hidupnya Mereka pergi Kepada dunia ini Mencari dan merauh Meraih Apa yang ada dalam dunia ini Saya baca kembali Saya baca kembali Aku semakin melihat mereka berjinah di hadapanku Memilih bumi ini Mempertahankannya dibandingkan aku yang selalu setia melunggu Aku memberikan waktu Dan selalu memberikan waktu Namun aku selalu melihat Pelanggaran-pelanggaran di hadapanku Yang membuat hatiku semakin berduka Lama sudah berlalu Aku tetap menunggu Aku pun melihat Semakin besar perjinahan yang dilakukan oleh mereka Apakah yang harus aku perbuat untukmu Mendengar suaraku Semakin aku menghampiri Semakin menjauh engkau daripada aku Apakah lagi yang harus aku tunjukkan bagimu Semakin engkau melihat semuanya Semakin besar rasa takut memeninggalkan dunia ini Zaman semakin sukar Sampaikanlah Semuanya akan berlalu Sampaikanlah Mereka melupakan aku Sesungguhnya aku pun tunjukkan Semuanya apa yang aku perbuat Untuk mereka kembali kepadaku Saatnya bagi mereka akan melihat Semua yang akan terjadi Aku telah menyatakan Sebelumnya kepadamu Aku akan datang Namun Adakah mereka bersiap-siap menyongsong kedatanganku Adakah mereka melihat keadaan bumi ini yang semakin sukar Adakah mereka melihat keadaan bumi yang semakin binasa Sementara aku telah memberitahu Sementara aku telah memberitahukan bagi mereka Jikalau sesungguhnya bumi ini akan berlalu Bagaimanakah mereka Yang selalu menukai hatiku Saya akan ulang Aku telah memberitahu Aku telah memberitahukan bagi mereka Jikalau sesungguhnya Bumi ini akan berlalu Bagaimanakah mereka yang selalu melukai hatiku Kemanakah mereka Di saat bumi ini akan berlalu Adakah mereka mengenal aku Akulah sorga Dalam akulah kehidupan Damai sejahtera di dalam aku Akulah yang awal Yang akhir Dan yang akan datang Jadi bagaimanakah mereka Yang hidup di dalam aku Akankah mereka memperoleh kehidupan di dalam kerajaanku Sesungguhnya aku pun berfirman bagimu Barang siapa yang selalu hidup Dan tidak melakukan segala firmanku Maka aku pun tidak akan diam bersama-sama dengan mereka Akan tetapi Barang siapa yang hidup di dalam seluruh firmanku Maka merekalah yang akan berdiam Bersama-sama denganku Hari sudah akan tiba Aku akan datang bagimu Membawa engkau Melihat sorga Dan diam di dalamnya Aku membawa orang-orang Yang setia akan firman Yang selalu melakukan segala kehendakku Aku berfirman Maka jadilah kehendakku Demikian Isi hatinya Atau surat Kepada para mempelahi Yang telah meninggalkannya Sekiranya saudara Bisa merasakannya Di saat menyatakan Saya merasakan Saya merasakan rasa cinta Rasa kasih yang begitu besar Dari diri Elohim Namun Ada kesedihan Yang juga sangat besar Dan satu Ada pengharapan Yang sangat besar Dari hati Elohim Agar para mempelahi Yang para kekasih Yang telah meninggalkannya Untuk datang kembali Elohim tidak memperhitungkan Segala pelanggaran Kesalahan kita Elohim tidak memperhitungkan Segala kesalahan-kesalahan kita Bahkan bagaimana manusia Mendurhaka dihadapannya Yang Elohim mau Datang Dan kembali kepadanya Bertekuk lutut dihadapannya Memuji Memuliakan Melakukan kehendaknya Jangan pernah ragu Akan firmannya Jangan pernah ragu Akan segala isi hatinya Karena sesungguhnya Elohim telah menyatakan Segala sesuatunya Bagi setiap orang Yang mencari dia Barang siapa Yang selalu Mencari-cari kebenaran Barang siapa Yang selalu Haus dan lapar Maka Elohim Akan membukakan Bahkan Hal-hal yang rahasia Akan kerajaannya Akan dibukakan Bagi setiap orang Yang benar-benar Haus dan lapar Yang selalu mencari Kebenaran Itu kabar di tinggi Jadilah pelaku Jangan hanya pendengar Dan jangan suam-suam Buku Ya Jadi setiap waktu Setiap saat Kita harus melakukan Apa yang Elohim Kehendaki Tidak ada waktu lagi Untuk bermain-main Ini saya merasakan Ya Bagaimana Elohim itu Sangat-sangat Dekat Dia sudah Sangat-sangat Dekat Ya Ibaratnya tinggal Satu lantah lagi Sampai Untuk membawa Saudara dan saya Jadi tidak ada Kesempatan Sesungguhnya Bagi kita Tidak ada Waktu Sesungguhnya Bagi kita Untuk mundur Tidak ada Waktu Sesungguhnya Bagi kita Untuk melakukan Apa yang Jahat Di mata Tuhan Karena apa Coba Jikalau Saudara mundur Satu langkah Sementara Satu langkah Dia akan Sampai Apa yang Akan Terjadi Tertinggal Kita ini Lihat Maka Patahkan Segala Apa yang Bukan Berasal Daripada Tuhan Remuhkan Dari dalam Dirimu Remuhkan Dari dalam Tunggu Dengan Akal Budi Dengan Kesadaran Penuh Dengan Akal Sehat Rongrong Segala Pekerjaan Si jahat Dalam Dirimu Bukan Merongrong Pekerjaan Si jahat Kepada Orang Lain Kasih Merongrong Pekerjaan Si jahat Kepada Orang Lain Hanya Dengan Satu Kasih Di dalam Kasih Nyata Buah Rod Dalam Diri Kita Dengan Kasih Maka Kita Akan Mengalahkan Segalanya Sebab Dengan Kasih Elohim Telah Mengalahkan Mau Sehingga Saudara Dan Saya Diberikan Kesempatan Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Sorka Maka Dengan Kasih Juga Saudara Akan Mampu Untuk Merongrong Segala Pekerjaan Pekerjaan Si jahat Baik Di dalam Diri Saudara Maupun Di dalam Diri Orang Lain Itulah Tandanya Kekayaan Kemuliaannya Diam Di dalam Kita Jangan Sikit Saudara Sikit Hati Sikit Sikit Saudara Tersibuk Sikit Sikit Saudara Pun Terjabur Sikit Sikit Saudara Melupat Sikit Sikit Saudara Kesal Seperti Ini Tidak Berkenan Dihadapan Tuhan Jangan Pernah Terpancing Dengan Apapun Juga Keadaan Akan Tetap Sama Karena Dunia Ini Tetap Sama Hanya Bagaimana Kita Menyikapi Segala Apa Yang Ada Di Hadapan Kita Itu Yang Terlebih Penting Jadi Ini Kita Semua Antara Yang Satu Dengan Yang Lain Tolong Jangan Ada Kecingkelan Antara Yang Satu Dengan Yang Lain Terlebih Kepada Para Hambanya Hati Hati Kecingkelan Terhadap Sesama Hanya Hanya Beri Umpan Kepada Si Jahat Merong Apa Yang Telah Kepang Jadi Bayangkan Ibarat Kita Membaru Sebuah Bangunan Sudah Berdiri Semuanya Tinggal Memasang Jendela Pintu Sudah Hampir Finishing Namun Tiba-tiba Gempa Datang Pondasi Kita Pun Tadi Kurang Koko Maka Robo Kalau Itu Sudah Robo Atau Retak Retak Apakah Masih Kita Pertahankan Itu Kita Pasang Pintu Dan Jendela Tidak Ya Maka Kita Akan Membongkar Dan Mengulang Kembali Demikian Hidup Kita Dalam Setiap Kejatuhan Dan Kejatuhan Ya Namun Jangan Pernah Terpuluh Tetapi Bangkitlah Sebab Apa Di Dalam Keterburukan Keterburukan Si Jahat Akan Bekerja Semakin Kiat Mari kita Buka Renungan kita Pada Siang Hari ini Sore Dari Kolose Pasal Yang Pertama Kolose Pasal Yang Pertama Ayat Yang Ketiga Sampai Ke Empat Belas Kita Baca Bergantian Dua-dua Ayat Hussana Yahus Suha Masiyah Haleluya Haleluya Hussana Glorih Hussana Elohim Berhirma Hanya Bersama Dialah Ketenangan Jiwa Jagalah Hatimu Agar Jiwamu Tidak Menjeri Jaga Segenap Hidup Karena Kehidupan Semuanya Terpancar Seberapa Besar Engkau Menjaga Hati Serta Pikiran Dari Sanalah Terpancar Kemuliaan Elohim Maka Damaikanlah Agar Seluruh Seluruh Hidup Berkenal Di hadapan Elohim Haleluya Kita akan Baca Ucapan Syukur Dalam Doa Hussana Kami 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 Selalu Mengucap Syukur Kepada Elohim Bapak Tuhan Kita Yahusua Masya Setiap Kali Kami Berdoa Untuk Kamu Karena Kami Telah Mendengar Tentang Iman Dalam Yusua Masya Dan Tentang Kasih Terhadap Semua Orang Kudus Tentang Pengharapan Itu Terlebih dahulu Kamu Dengar Dalam Firman Kebenaran Yaitu Injil Sampai Kepada Kamu Injil Itu Berbuah Dan Berkembang Di Seluruh Dunia Demikian Juga Di Antara Kamu Sejauh Waktu Kamu Mendengarnya Dan Mengenal Kasihkannya Elohim Dengan Sebenar Semuanya Itu Telah Kamu Ketahui Dari Eprafas Kawan Pelayanan Yang Kami Kasihi Yang Bagi Kamu Adalah Pelayan Hamasyah Yang Setia Dialah Juga Yang Telah Menyatakan Kepada Kami Kasihmu Dalam Ruh Sejak Itu Kami Tidak Berdoa Untuk Kami Meminta Supaya Kami Menerima Segala Hikmat Dan Pengertian Yang Benar Untuk Mengetahui Kehendak Tuhan Dengan Sempurna Sehingga Hidupmu Layak Dihadapannya Serta Berkenan Kepadanya Dalam Segala Dan Kamu Beribuan Dalam Segala Keberjahan Yang Baik Dan Bertumbuh Dalam Pengetahuan Yang Benar Tentang Dan Dan Diku Dan Dengan Segala Kekuatan Oleh Kuasa Kemuliaannya Untuk Menanggung Segala Sesuatu Dengan Tekun Dan Sabar Dan Mengucap Syukur Dengan Sukacita Kepada Bapak Yang Melayakkan Kamu Untuk Mendapat Bagian Dalam Apa Yang Ditentukan Untuk Orang-orang Kudus Di Dalam Kerajaan Terang Ia Telah Melepaskan Kita Dari Kuasa Kegelapan Dan Memindahkan Kita Kedalam Kerajaan Anaknya Yang Kekasih Di Dalam Dia Kita Memiliki Penemusan Kita Yaitu Pengakunan Dosa Ini Adalah Surat Paulus Kepada Siapa Kepada Jemaat Di Kudus Kalau Kita Perhatikan Dari Ayat Yang Ketiga Bagaimana Disini Digambarkan Bagaimana Mereka Itu Tetap Berjuang Bagaimana Mereka Itu Tetap Hidup Di Dalam Kasih Kenapa Mereka Mampu Melakukannya Hanya Karena Pengharapan Yang Disediakan Bagi Setiap Orang Yang Telah Menerima Dia Sebagai Elohim Sebagai Elohim Dan Juru Selamat Pengharapan Itulah Yang Membuat Setiap Jemaat Jemaat Tetap Berjuang Dan Bertahan Hidup Di Dalam Kasih Hidup Di Dalam Perjuangan Karena Pengharapan Mereka Yang Telah Disediakan Elohim Yaitu Sorga Dan Kita Juga Yang Adalah Jemaat Jemaat Elohim Pengharapan Akan Ini Sesungguhnya Itulah Yang Membuat Kita Semakin Kuat Dan Semangat Tidak Jemu Jemu Untuk Melakukan Kehendak Bapak Yang Disorga Tidak Surut Akan Iman Tidak Mundur Akan Segala Sesuatu Dan Yang Ada Kita Hanya Menganggap Ujian Demi Ujian Itu Hanya Sebagai Tahapan Tahapan Yang Harus Kita Lalui Tahapan Tahapan Yang Harus Kita Lewati Supaya Kita Dijadikan Sebagai Pemenang Perjuangan Kita Tadi Adalah Langkah Untuk Menjadi Pemenang Makanya Dalam Segala Perjuangan Kita Harus Konsekuen Kita Harus Berkomitmen Kita Harus Menyatakan Harus Menang Jangan Kecil Saja Persoalan Kita Sudah Sudur Jangan Kecil Saja Persoalan Kita Sudah Mundur Karena Persoalan Persoalan Akan Lebih Besar Namun Disini Kita Tetap Sadar Penuh Berjaga Jagalah Lawan Adalah Iblis Lawarlah Ia Supaya Ia Jauh Daripadamu Di saat Ujian Itu Ada Di hadapan Ya Sudah Lawan Iblis Karena Iblis Itu Akan Menyusuk Kedalam Hati Dan Pikiran Saudara Hanya Ini Pekerjaan Yang Lebih Besar Dia Akan Menyusuk Kepada Seti Umat Manusia Kepada Siapa Ia Mampu Menyatakan Siasat Siasat Makanya Sadar Penuh Untuk Mengenal Siasat Siahat Siahat Yang Tujuan Utamanya Adalah Mencuri Apa Yang Akan Dia Curi Persekutuan Hubungan Suka Cita Damai Sejahtera Yang Ada Dalam Dirimu Akan Dia Curi Dia Akan Merampas Karena Para Siapa Suka Citanya Tercuri Maka Bagaimana Dia Akan Berkenan Di Hadapan Elohim Maka Bagaimana Dia Akan Bisa Mampu Menyembah Bapak Di Dalam Roh Dan Kebenaran Makanya Dikatakan Datanglah Kepada Bapak Dengan Apa Sukacita Coba Saat Sukacita Itu Tercuri Mampu Gak Kita Itu Bersenang Duh Bermas Di Hadapan Elohim Di Saat Engkau Menyengajakan Sengaja Ini Membiarkan Iblis Mencuri Itu Semua Karena Banyak Siapa Yang Terjatuh Dia Mengizinkan Iblis Bekerja Dalam Hidupnya Dia Membuka Pintu Lebar Lebar Menyatakan Kepada Si Jahat Kepada Si Jahat Welcome Selamat Datang Selamat Masuk Adakah Kita Yang Mau Demikian Tapi Adakah Kita Yang Demikian Tidak Ada Yang Mau Demikian Tetapi Ada Yang Demikian Karena Apa Susahnya Bagi Saudara Untuk Sangkal Diri Dan Pikul Salib Sesungguhnya Kalau Kita Tidak Mau Hal Yang Demikian Maka Kita Harus Benar-benar Sangkal Diri Masakan Tamu Tak Diundang Masakan Tamu Yang Tidak Jelas Saudara Izinkan Masuk Jelas-jelas Kita tahu Dia Pengacam Ya Ingat Matius 6 Ayat 6 Kita Buka Bersama-sama Matius 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 7 Ayat 6 Matius Hal 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 Kudus Dan Berharga Jangan Kamu Memberikan Barang Yang Kudus Kepada Anjing Dan Jangan Kamu Meleparkan Mutiaramu Kepada Babi Supaya Jangan Diinjak Injaknya Dengan Kakinya Lalu Ia Berbalik Mengoyak Kamu Siapa Disini Anjing Dan Babi Yang Disebutkan Iblis Si Iblis Pekerjaan Si Jahat Jadi Dikatakan Jangan Kamu Memberikan Barang Yang Kudus Apa Barang Yang Kudus Yang Kita Miliki Tubuh Roh Dan Jiwa Kita Ini Janganlah Kita Berikan Ini Kepada Anjing Dan Babi Supaya Apa Supaya Jangan Diinjak Injak Kita Supaya Jangan Dia Berbalik Mengoyak Kita Tadinya Kita Yang Mengoyak Pekerjaan Si Jahat Tadinya Kita Yang Mengoyak Segala Tipu Dayanya Dan Pada Akhirnya Kita Menang Namun Selama Kita Ada Di Dalam Bumi Hari Ini Kita Menang Masih Ada Pertandingan Esok Dan Penentuan Kita Pemenang Bukan Hari Ini Di Saat Engkau Menang Tetapi Bagaimana Di Saat Hari Kedatangannya Kita Didapati Setia Tidak Bercacat Tidak Bernoda Disanalah Penentuan Pemenang Bukan Di Saat Hari Ini Engkau Melepaskan Kekesalan Engkau Mampu Bukan Tetapi Saat Hari Ini Engkau Mampu Melepaskan Segala Apa Yang Ada Dalam Hati Dan Pikiran Mu Maka Hari Ini Ada Supaya Engkau Tetap Berjaga-jaga Akan Hari Yang Akan Datang Karena Usia Demi Usia Akan Tetap Berjalan Selama Pertandingan Kita Belum Selesai Di Buka Bumi Kita Adalah Petanding Petanding Yang Dikirimkan Ke Bumi Para Pejuang Pejuang Jangan Kalah Di Medan Perang Ini Medan Perang Karena Iblis Beserta Koloni Koloninya Berkuasa Atas Bumi Ini Jadi Kalau Hari Engkau Mampu Mengambil Senjata Dan Pedang Engkau Mampu Merobek Menginjak Injak Si Jahat Jikalau Hari Ini Engkau Mampu Mengoyak Si Jahat Ingat Disana Ada Barang Yang Kudus Yang Telang Tanyatakan Dalam Tubuh Roh Dan Jiwamu Namun Tetap Berjaga Tetap Lawan Iblis Sadar Penuh Dan Berjaga Jagalah Lawan Adalah Si Jahat Lawan Lah Supaya Lari Dari Padang Jadi Di Saat Hari Ini Juga Engkau Mampu Mengoyakkan Pekerjaan Mereka Namun Esok Dia Mampu Untuk Merongrong Hati Dan Pikiran Maka Engkau Akan Di Injak Injak Olehnya Bahkan Dia Akan Kembali Mengoyak Segala Apa Yang Telah Kau Kerjakan Di Dalam Elohim Persekutuan Muda Koyak Hubungan Muda Koyak Karena Karena Dengan Marah Saja Engkau Telah Melanggar Seluruh Hukum Taurat Artinya Dengan Marah Saja Engkau Telah Membatalkan Segala Apa Perbuatan Baik Yang Telah Engkau Kerjakan Marah Kesalah Tersinggung Jengkel Sama Saja Ya Itulah Kudusnya Elohim Supaya Kita Tidak Bermain Mai Supaya Kita Tidak Menganggap Sepi Kemulkayaan Kemurahan Elohim Supaya Kita Tidak Menganggap Sepele Jangan Kamu Memberikan Barang Yang Kurus Kepada Anjing Dan Jangan Kamu Meleparkan Mutiaramu Kepada Babi Supaya Jangan Diinjak Injak Dengan Kakinya Lalu Ia Berbalik Mengoyak Kamu Ini Berbicara Pelanggaran Ini Berbicara Dosa Bukan Seperti Kebanyakan Pengajaran Pengajaran Yang Mengatakan Gak Usah Kita Beritakan Firman Ini Toh Mereka Menolak Bukan Itu Artinya Karena Kita Harus Memeritakan Kebenaran Baik Mereka Mendengar Atau Bila Demikian Firman Tuhan Ya Jadi Arti Daripada Ayat Ini Turunan Jiwa Kita Adalah Barang Yang Kudus Di hadapan Elohim Jadi Jangan Berikan Ini Kepada Anjing Dan Babi Kepada Iblis Kepada Kejahatan Kepada Dosa Supaya Dia Tidak Mengijak Injak Dan Mengoyak Kita Karena Di Saat Satu Kesalahan Bersemayam Di dalam Tubuh Kita Maka Langsung Mencemari Seluruh Tubuh Kita Mencemari Seluruh Hidup Kita Itulah Kudusnya Elohim Supaya Kita Mengerti Kalau Tujuan Kita Sorga Maka Berjuang Melawan Hati Berjuang Harus Menang Sesakit Apapun Itu Yang Kau Dengar Sesakit Apapun Itu Yang Kau Derita Berjuang Karena Kita Bukan Anak Anak Gampang Mau Mau Berapa Kali Lagi Elohim Akan Selalu Mengingatkan Kita Sadarlah Dan Berjaga Jagarlah Jadi Ingat Sekali Lagi Jangan Kita Memberikan Barang Yang Kudus Kepada Dosa Kepada Kesalahan Supaya Kesalahan Itu Tidak Menginjak Kita Yang Ada Iblis Itu Angkat Bendera Finally Katanya Akhirnya Jadi Mereka Angkat Bendera Di Saat Mereka Menemukan Kekasih Kekasih Elohim Jatuh Kedalam Dosa Mereka Akan Bertepik Sora Dari Sekarang Mari Kita Bertepik Sora Dengan Kita Mengalahkan Pekerjaan Si Jahat Kita Yang Harus Bertepik Sora Sebagai Pemenang Jangan Biarkan Iblis Menang Dalam Hidup Mari Kita Melihat Bagaimana Jemaat Di Kurmese Yang Baiknya Bagaimana Perjuangan Mereka Hidup Mereka Di Dalam Kasih Kasih Kepada Elohim Kasih Kepada Sesama Manusia Yang Selalu Mereka Nyatakan Dan Bagaimana Juga Paulus Memberikan Hati Kepada Mereka Paulus Tidak Pernah Menupakan Jemaat Jemaat Yang Dilayan Paulus Tidak Pernah Meninggalkan Jemaat Yang Pernah Dikunjung Jadi Di Dalam Setiap Wilayah Mereka Selalu Menempatkan Penanggung Jawa Penanggung Jawa Untuk Melihat Perkembangan Pertumbuhan Para Jemaat Ya Dan Setiap Waktu Mereka Akan Mendengar Bagaimana Iman Pertumbuhan Iman Daripada Jemaat Jemaat Yang Mereka Layani Jadi Marilah Pertumbuhan Iman Kita Semakin Teru Di Dalam Eloy Kita Baca Dari Sembilan Sebab Itu Sejak Waktu Kami Mendengarnya Siapa Ini Paulus Kami Tidak Berhenti Henti Berdoa Untuk Kamu Kami Meminta Sumpaya Kamu Menerima Segala Hikmat Dan Pengertian Yang Benar Untuk Mengetahui Elohim Dengan Sempurna Sehingga Hidupmu Layak Di Hadapannya Serta Berkenan Kepadanya Dalam Segala Hal Saya Ulang Ya Dari Dari Ayat 6 Ini Jangan Sampai Ke 9 Dulu Jadi Tadi Oleh Karena Pengharapan Yang Disediakan Tentang Sorga Mereka Tetap Berdiri Teguh Mereka Tetap Berjuang Hidup Di Dalam Kasih Tentang Pengharapan Itu Telah Terlebih Dahulu Kamu Dengar Dalam Firman Kebenaran Yaitu Injil Yang Sudah Sampai Kepada Kamu Injil Itu Berbuah Dan Berkembang Di Seluruh Dunia Dan Injil Itulah Yang Kita Terima Sampai Dik Ini Jadi Tidak Ada Perbedaan Apa Yang Jemaah Kolosil Telah Terima Injil Yang Mereka Terima Juga Telah Kita Terima Demikian Juga Diantara Kamu Sejak Waktu Kamu Mendengarnya Dan Mengenal Kasih Karne Elohim Dengan Sebenarnya Semuanya Itu Telah Kamu Ketahui Dari Epafras Kawan Pelayanan Yang Kami Kasihi Yang Bagi Kamu Adalah Pelayan Hamasya Yang Setia Dialah Juga Yang Telah Menyatakan Kepada Kami Kasih mu Dalam Roh Sebab Itu Sejak Waktu Kami Mendengarnya Kami Tidak Berhenti Berdoa Untuk Kamu Kami Meminta Supaya Kamu Menerima Segala Hikmat Dan Pengertian Yang Benar Untuk Mengetahui Kehendak Elohim Dengan Sempurna Sehingga Hidupmu Layak Di Hadapannya Serta Berkenan Kepadanya Dalam Segala Hal Setiap Hamba Elohim Yang Benar Benar Di Urapi Akan Selalu Berdoa Dan Memohon Kepada Elohim Untuk Keselamatan Jiwa-jiwa Untuk Keselamatan Orang-orang Yang Dilayalinya Bagaimana Setiap Jemaah Agar Berkenan Di Hadapan Elohim Dalam Segala Hal Dan Kamu Memberi Buah Dalam Segala Pekerjaan Yang Baik Dan Bertumbuh Dalam Pengetahuan Yang Benar Tentang Elohim Jadi Disini Kita Yang Sudah Bertumbuh Janganlah Dulu Bertumbuh Hari Ini Janganlah Dulu Saya Sampaikan Kata Bertumbuh Berjuang Tetapi Kita Yang Yang Sudah Menerima Pengetahuan Yang Benar Tentang Elohim Sebaiknya Kita Harus Memberi Buah Yang Baik Melalui Segala Pekerjaan Pekerjaan Dalam Kehidupan Kita Apapun Yang Kita Lakukan Tunjukkan Kalau Kita Adalah Orang Orang Yang Telah Mendapatkan Menerima Injil Dan Kebenaran Yang Daripada Elohim Dan Dikuatkan Dengan Segala Kekuatan Oleh Kuasa Kemuliaannya Untuk Menanggung Segala Sesuatu Dengan Tekun Dan Sabar Luar Biasa Doa Paulus Permoholannya Agar Setiap Jemaat Jemaat Yang Dilayaninya Dikuatkan Dengan Segala Kekuatan Oleh Kuasa Kemuliaan Untuk Menanggung Segala Sesuatu Dengan Tekun Dan Sabar Saya Sampaikan Kepada Kita Semua Penderitaan Yang Kita Alami Tidak Lebih Besar Dari Penderitaan Yang Mereka Alami Karena Di Jaman Para Rasul Pengikut Pengikut Hamasiyah Benar Benar Menderita Di Saat Mereka Berkomitmen Untuk Mengikut Hamasiyah Namun Di Dalam Penderitaan Itu Perjuangan Mereka Tidak Surut Kasih Mereka Tidak Surut Kita Di Jaman Ini Perjuangan Iman Kita Sudah Ada Hab Yang Melindungi Jadi Sebenarnya Penderitaan Kita Sesungguhnya Bisa Disebut Bukan Penderitaan Karena Seberapalah Yang kita Alami Seberapalah Yang kita Derita Coba Saudara Cek Diri Saudara Apa Apa Saja Derita Yang telah Saudara Alami Di Saat Mengikut Hamasiyah Ditinggalkan Saudara Masih Biasa Belum Terlalu Sakit Meninggalkan Pekerjaan Masih Biasa Masih Tetap Bisa Makan Ditinggalkan Orang Tua Masih Biasa Masih Ada Saudara Seiman Adakah Di antara Saudara Yang sudah Mengalami Penderitaan Badan Di saat Mengikut Hamasiyah Adakah Engkau Pernah Dilempari Adakah Engkau Pernah Dikejar Kejar Belum Namun Sekiranya Itu pun Terjadi Di hadapanmu Suatu hari Nanti Janganlah Pernah Surut Imanmu Janganlah Pernah Tawar Hatimu Janganlah Pernah Kecil Kekuatan Namun Tetaplah Berjuang Karena Demikianlah Telah Dikaruniakan Kepadamu Sebab Kepadamu Dikaruniakan Bukan hanya Percaya Saja Tetapi Untuk Menderita Bersama Sama Dengan Hamasiyah Berbahagialah Orang yang Masuk Kedalam Penderitaan Hamasiyah Jadi Jika Suatu hari Nanti Kita akan Mengalami Deritaan Dikejar Sama Di dalam Elohim Kematian Hanyalah Sebagai Jembatan Kita Untuk Bersatu Dan Bersama Sama Dan Untuk Melihat Wajah Elohim Bukan 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 Kematian Yang Harus Kita Takutkan Jadi Berjuang Jadi Marilah Kita Tekun Dan Sabar Menghadapi Segala Ujian Dan Apalagi Doanya Dan Mengucap Syukur Dengan Suka Cita Kepada Bapak Yang Melayakan Kamu Untuk Mendapatkan Bagian Dalam Apa Yang Ditentukan Untuk Orang-orang Kudus Di Dalam Kerajaan Terang Haleluya Jadi Marilah Kita Mengucap Syukur Karena Kita Dilayakkan Untuk Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Terang Dan Kerajaan Terang Ini Ditentukan Kepada Kepada Orang-orang Kudus Kudus Sebab Elohim Adalah Kudus Dan Hanya Orang-orang Kudus Yang Akan Melihat Elohim Ia Telah Melapaskan Kita Dari Kuasa Kegelapan Dan Memindahkan Kita Kedalam Kerajaan Anaknya Yang Kekasih Di Dalam Dia Kita Memiliki Penemusan Kita Yaitu Pengampunan Dosa Inilah Pengucapan Syukur Kita Terbesar Di Hadapan Elohim Yaitu Pengampunan Dosa Dan Itu Juga Kabar Sukacita Bagi Kita Sekalipun Kita Melakukan Kesalahan Sesungguhnya Tuhan Elohim Masih Menyatakan Pengampunan Hanya Berjuanglah Sebab Di Dalam Pengampunan Di Sana Ada Perjuangan Yang Harus Kita Kerjakan Yaitu Keselamatan Di Dalam Mengerjakan Keselamatan Jangan Pernah Suruh Tetapi Tegunglah Dan Bersabar Supaya Kita Menjadi Tahan Uji Supaya Kita Menjadi Pemenang Demikian Renungan Kita Pada Sore Hari Ini Dan Disini Juga Saya Akan Menyampaikan Ini Sebenarnya Kurang Waktu Bagi Kita Bersama Untuk Mendengarkan Semua Ini Karena Ini Saya Catat Dari Rekaman Beberapa Hari Lalu Berdua Dan Belum Selesai Namun Titik Besarnya Saya Sampaikan Dulu Supaya Tidak Terlampat Ini Tanggal Lupa Beberapa Hari Lalu Ceritanya Jadi Ini Saat Kita Berdoa Di Saat Ibadah Pagi Kalau Tidak Salah Ibadah Pagi Di Sini Setiap Jam 6 Jadi Di Saat Berdoa Sudah Masuk Firman Kalau Tidak Salah Ini Kepenuhan Jadi Elohim Memberikan Satu Penglihatan Besar Nah Beberapa Hari Lalu Itu Kemarin Saya Sudah Posting Di Social Media Bagaimana Pesan Pesan Elohim Dan Tetap Kita Berharap Kepada Elohim Untuk Memujuk Hatinya Untuk Memujuk Hatinya Kita Tetap Berjuang Untuk Memujuk Hati Elohim Agar Segala Itu Dihelaukan Daripada Kita Nah Namun Beberapa Hari Setelahnya Setelah Nubuatan Itu Diberikan Saya Diberikan Penglihatan Besar Dimana Dalam Penglihatan Itu Ada Air Yang Meluap Saya Tidak Tau Dimana Tetapi Air 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 Meluap Itu Intinya Dan Beberapa Getaran Getaran Itu Elohim Perlihatkan Sebenarnya Ada Kota-kota Yang Ditunjukkan Hanya Saya Tidak Terlalu Tahu Tempatnya Itu Dimana Nah Namun Ada Penglihatan Terakhir Yang Elohim Tunjukkan Itu Air Itu Itu Jelas Saya Kenal Tempat Itu Bukan Bukan Saya Pernah Singgal Namun Waktu Kami Pernah Di Lombok Jadi Waktu Mau Pergi Ke Satu Tempat Itu Saya Lihat Di Pinggir Jalan Kami Lewati Nah Itu Penglihatan Yang Elohim Tunjukkan Salah Satunya Hanya Itu Daerah Yang Saya Lihat Dengan Jelas Dan Saya Kenal Karena Saya Pernah Lihat Tempat Itu Jadi Saya Katakan Itu Seperti Di Lombok Nah Itu Setelah Penglihatan Airnya Meluap Ingat Penglihatan Itu Diberikan Bukan Hanya Satu Wilayah Namun Ada Satu Wilayah Yang Benar-benar Saya Kenal Yaitu Lombok Dan Saat itu Elohim Berfirman Akan Ada Gelombang Besar Yang Akan Terjadi Nah Disini Saya Meminta Saudara-saudara Terkasih Di dalam Nama Elohim Untuk Tetap Berdoa Dan Berjaga-jaga Agar Setiap Wilayah-wilayah Yang Disebutkan Nanti Yang Saya Sebutkan Nanti Ya Berdoa Supaya Itu Dilubutkan Ya Berdoa Bagi Nias Sibolga Dan Barus Berdoa Juga Bagi Tarutung Inilah Dulu Yang Dekat Ya Dan Terlebih Berulang Kali Elohim Juga Sampaikan Berdoa Untuk Banten Dan Lampung Berdoa Juga Untuk Luh Linggau Saya Tidak Tau Di Daerah Mana Tetapi Kemarin Kami Search Di Palembang Berdoa Juga Untuk Lombok Dan Bali Berdoa Juga Untuk Sulawesi Utara Dan Sulawesi Tenggara Dan Kemudian Berdoa Untuk Bogor Dan Jawa Barat Sebenarnya Bogor Bagian Dari Jawa Barat Saya Minta Konfirmasi Juga Tentang Bogor Dan Elohim Juga Menunjukkan Gunung Gunung Berapi Yang Sedang Aktif Ya Nah Jadi Gunung Gunung Berapi Ini Ditunjukkan Dia Seperti Kita Memasak Air Ya Sudah Mulai Mendidih Ya Nah Artinya Akan Ada Gunung Gunung Berapi Yang Akan Meletus Hanya Kita Tidak Tau Kapan Jadi Ingat Semua Numbuatan Ini Waktunya Hanya Elohim Yang Tau Kalau Itu Terjadi Satu Contoh Satu Bulan Yang Akan Datang Atau Bulan Ini Atau Tahun Depan Atau Sepuluh Tahun Yang Akan Datang Tidak Ada Yang Tau Ya Hanya Elohim Yang Tau Jadi Jangan Kita Menentukan Hari Bulan Tahun Tentang Hal-hal Yang Demikian Ya Saya Tidak Tau Kepada Beberapa Orang Elohim Berikan Kalau Kepada Saya Sendiri Tidak Ya Jadi Elohim Menunjukkan Gunung-gunung Berapi Yang Sedang Aktif Salah Satunya Gunung Salah Gunung Krakatau Dan Anak Krakatau Ya Ini Supaya Tetap Didoakan Bahkan Elohim Memperlihatkan Tentang Krakatau Dan Anak Krakatau Kalau Ini Benar-benar Meletus Jawa Harus Berdoa Ya Pulau Jawa Harus Berdoa Jadi Tetap Berjaga-jaga Elohim Perfirman Gunung-gunung Akan Meletus Gempa Bumi Akan Terjadi Tanah Lonsor Dimana-mana Air Akan Melua Jalan-jalan Akan Terbelah Segala Sesuatu Akan Terjadi Akan Seluruh Bumi Ini Akan Ada Badai Dimana-mana Badai Tomat Akan Terjadi Di Beberapa Wilayah Di Penjuru Bumi Hal-hal Yang Telah Elohim Sampaikan Bukanlah Hal Yang Harus Kita Abaikan Dan Sepilingkan Namun Semuanya Itu Nubuatan Yang Elohim Telah Sampaikan Sebenarnya Ini bukan Nubuatan Yang Baru Di Jaman Para Nabi Ini Telah Disampaikan Hanya Hanya Akhir Zaman Ini Ini Semua Diungkapkan Kembali Untuk Mengingatkan Kita Kembali Menyadarkan Kita Kembali Supaya Kita Tidak Tertidur Supaya Kita Tidak Terlelam Jikalau Harinya Sudah Akan Tiba Supaya Setiap Anak-anak Elohim Tetap Berjaga-jaga Dan Melihat Segala Tanda Bagaimana Elohim Berfirman Tanda Kedatangannya Maka Akan Terjadi Derum Perang Gempa Bumi Maka Ini Semua Harus Kita Lihat Ini Semua Harus Kita Lihat Supaya Kita Melihat Dan Mengetahui Ini Zaman Seperti Apa Supaya Kita Tidak Bermain-main Lagi Supaya Kita Tidak Berleha-leha Lagi Dengan Waktu Supaya Kita Memfokuskan Diri Untuk Benar-benar Berpaut Dan Berpadanan Kepada Elohim Supaya Dihari Kedatangannya Kita Didapati Setia Tidak Bercasat Dan Tidak Bernoda Dan Sekiranya Pun Ini Menimpa Kita Karena Tidak Ada yang Tau Banyak Orang Mengatakan Kita Kan Anak-anak Elohim Jangan Takut Jangan Gentar Kita Tidak Tertimpa Bagaimana Kita Memiliki Iman Yang Demikian Sementara Kita Pun Tidak Memberikan Hidup Saja Di Tempat Ini Saya Selalu Katakan Kepada Elohim Bapak Bagaimanapun Keadaan Hidup Kami Kami Hanya Berserah Jadi Kalaupun Terjadi Sesuatu Yang Menimpa Yang Penting Di Saat Itu Ada Kita Setia Jadi Kalaupun Kita Mati Karena Badai Kalaupun Kita Mati Karena Tanah Lonsor Kalaupun Kita Mati Karena Gempa Kalaupun Kita Mati Karena Tsunami Kematian Itu Hanya Jembatan Menuju Bapak Karena Orang Benar Pun Bisa Tertimpa Pedang Jadi Hal-hal Ini Akan Banyak Terjadi Dan Akan Semakin Terjadi Kesusahan Kesusahan Pun Akan Semakin Nyata Menjelang Hari Kedatangan Elohim Siksa Dan Aniaya Pun Akan Terjadi Jadi Pembohongan Jika lo Dikatakan Tunggu terangkat Dulu Baru terjadi Aniaya Ini namanya Pembohongan Penipuan Besar-besaran Yang Menyesatkan Umat Tuhan Sehingga Sehingga Jadinya Umat Tuhan Itu Berleha-leha Karena Banyak Umat Tuhan Kalau kita Beritakan Ini Ya Kan Tunggu Tuhan Datang Dulu Tunggu terangkat Dulu Baru terjadi Segala Sesuatu Jangan Sesat Baca Firman Di Matius 24 Lukas Pasal Yang ke 21 Markus 13 Semua Itu Sudah Dituliskan Setelah Siksaan Berat Dan Aniaya Berat Mungkin Saya akan Baca Matius Pasal 24 Satu Ayat Matius Pasal Yang ke 24 Ayat Yang ke 29 Disini Perikobnya Kedatangan Anak Manusia Perupamaan Tentang Pohon Arab Segera Sesudah Siksaan Pada Masa Itu Segera Sesudah Siksaan Matahari Akan Menjadi Gelap Dan Bulan Tidak Bercahaya Dan Bintang Bintang Akan Berjatuhan Dari Langit Dan Kuasa Kuasa Langit Akan Goncang Pada Waktu Itu Akan Tampak Tanda Anak Manusia Di Langit Dan Semua Bangsa Di Bumi Akan Merata Dan Mereka Akan Melihat Anak Manusia Itu Datang Di Atas Awan Awan Di Langit Dengan Segala Kekuasaan Dan Kemuliaannya Saya rasa Cukup Jelas Bagaimana Firman Elohim Menyatakan Segera Segera Sesudah Sesudah Siksaan Pada Masa Itu Barulah Anak Manusia Itu Datang Di Atas Awan Awan Jadi Pengajaran Dari Mana Yang Mengatakan Jikalau Kita Terangkat Dulu Baru Datang Siksaan Ini Hanya Membuat Mental Anak Anak Elohim Kalau Masa Itu Ada Mental Mereka Pun Akan Down Sehingga Mereka Jatuh Kepada Tanda Bilangan Sehingga Mereka Pun Kecewa Jadi Saya Sampaikan Kepada Saudara Saudara Terkasih Di Dalam Nama Masyia Kedatangan Anak Manusia Itu Setelah Siksaan Berat Bukan Sebeluh Supaya Setiap Anak Anak Manusia Supaya Setiap Umat Elohim Bersiap Siap Dan Berjaga Siapkan Persiapkan Mentalmu Menghadapi Hari itu Di saat Aniaya Terjadi Di saat Siksaan Terjadi Supaya Engkau Tidak Kecewa Namun Engkau Tetap Mempertahankan Imanmu Jadi Keluar Dari Pengajaran Pengajaran Yang Tidak Benar Keluar Dari Segala Pengajaran Pengajaran Yang Tidak Sesuai Dengan Kitab Yang Tertulis Karena Sudah Banyak Penyimpangan Penyimpangan Daripada Kitab Suci Maka Oleh Karena Itu Dari Hari Ini Jadikanlah Elohim Sebagai Gembala Bagimu Sebagai Guru Bagimu Untuk Mendidik Dan Mengajarmu Akan Segala Kebenaran Melalui Hubungan Dan Persekutuan Yang Selalu Teguh Di dalam Elohim Yang Berpaut Dan Perpadanan Dengan Elohim Dengan Pembacaanmu Akan Kitab Suci Maka Pengetahuanmu Akan Semakin Bertambah Maka Imanmu Akan Semakin Bertumbuh Karena Di saat Kita Berpaut Dan Berpadanan Dengan Elohim Maka Penafsiran Penafsiran Yang Daripada Rokulus Akan Dibukakannya Dialah Yang Akan Menyingkapkan Hal-hal Yang Rahasia Akan Kerajaannya Bagi Kita Saya Telah Mengalami Hal yang Sama Pemberitaan Pemberitaan Yang saya Sampaikan Kepada Saudara Seluruhnya Itu Berasal Daripada Roh Kudus Bukan Berasal Daripada Dunia Ini Dan Apa Yang Berasal Daripada Roh Kudus Sering Sekali Bertentangan Dengan Pengajaran Pengajaran Dunia Banyak Sekali Pendenta Pendenta Yang Mengatakan Kepada Orang-orang Yang bahkan Ikut Di dalam Pelayanan Ini Dia Dari Gereja Mana Dia Sekolah Teologi Mana Dia Kutusan Dari Mana Hati-hati Sesat Itu Apalagi Kalau Sudah Berbicara Binatang Haram Oh Kebanyakan Pendenta Pendenta Mengatakan Henis Itu Orang Itu Sesat Padahal Hanya Karena Perkara Binatang Haram Sementara Binatang Haram Jelas Tertulis Rasul Polis Mengatakan Segala Injil Segala Pemberitaan Yang Tidak Sama Dengan Apa Yang Diberitakannya Sekalipun Itu Malaikin Yang Memitakan Kepadamu Kata Polis Maka Terkutuklah Ia Terkutuklah Ia Yang Memberitakan Diluar Daripada Apa Yang Aku Sampaikan Kepadamu Kata Rasul Polis Sekalipun Malaikat Yang Menyampaikan Pernah Pernah Seorang Hamba Tuhan Mengatakan Kepada Saya Yang Katanya Hamba Tuhan Saya Tidak Katakan Hamba Tuhan Karena Kalau Seorang Hamba Benar-benar Dia Hatinya Berpot Dan Berbedaan Kepada Elohim Dia Data Terkutuklah Engkau Katanya Karena Penyampaian Yang Ibu Sampaikan Diluar Daripada Apa Yang Rasul Sampaikan Itu Hanya Perkara Sahabat Dan Binatang Haram Saya Sampaikan Oke Pak Firman Elohim Ya Dan Amen Hanya Perkaranya Siapa Yang Terkutuk Disini Siapa Yang Diluar Pengajaran Paulus Yang Saya Mau Tanya Apakah Paulus Memakan Binatang Haram Jangankan Paulus Para Rasul Saya Bilang Adakah Para Rasul Memakan Binatang Haram Dia Tidak Bisa Jawab Kedua Hari Apakah Para Rasul Atau Yang Tertulis Atau Tercatat Di Kitab Suci Peribadatan Yang Benar Bukankah Hari Sabat Sementara Bapak Hari Minggu Saya Bilang Rasul Paulus Sabat Saya Sabat Rasul Paulus Tidak Makan Binatang Haram Saya Juga Tidak Makan Binatang Haram Jadi Yang Terkutuk Itu Siapa Bapak Apa Saya Kalau Kita Sudah Benar Di Dalam Elohim Maka Kita Tidak Takut Dan Gentar Sebab Apa Yang Kita Perkatakan Akan Menjadi Kesaksian Bagi Mereka Tidak Ada Alasan Sebenarnya Kan Tuhan Yosus Sudah Bangkit Dia Bangkit Di Hari Ketiga Jadi Itu Hari Kemenangan Elohim Sebelum Kebangkitannya Tidak Menuliskan Di Dalam Kitab Suci Nanti Setelah Aku Bangkit Aku Bangkit Nanti Hari Ketiga Maka Itulah Yang Kamu Buat Hari Peribadatan Adakah Elohim Mencatat Demikian Yang Ada Hukum Tetaplah Hukum Yang Tidak Bisa Diganggungkan Karena Firman Elohim Mengatakan Mencatat Matius 5 Ayat 17 Kalau Ia Datang Bukan Untuk Meniadakan Tetapi Mengkenati Di Dalam Keluaran Ingat Dan Kuduskanlah Hari Sabah Bukan Hari Minggu Jadi Ingatlah Kekudusan Firman Itu Ingatlah Bagaimana Kudusnya Ia yang Berfirman Supaya Saudara Tidak Berpaling Daripada Kekudusan Firman Itu Hanya Karena Filsafat Filsafat Atau Pengajaran Pengajaran Dunia Yang Memutar Balikan Apa Yang Telah Tertulis Apa Sulitnya Bagimu Untuk Melakukan Itu Ingat Dan Kuduskan Hari Sabah Kalau Saudara Mau Bersekutu Pergi Hari Minggu Silahkan Dan Banyak Orang Mengatakan Ya Para Rasul Dan Jemaat Mula-mula Mereka Berkumpul Di Hari Pertama Itu Benar Tetapi Adakah Tertulis Mereka Berkumpul Dan Beribadah Di Hari Pertama Dikatakan Mereka Berkumpul Di Hari Yang Pertama Dan Memecah Mecah Roti Di Dalam Sukacitanya Mereka Setelah Hari Sabah Hari Peribadatan Mereka Berkumpul Di Hari Pertama Untuk Apa Bersukacita Untuk Saling Sharing Karena Peribadatan Itu Hari Yang Khusus Ya Ada Ceritanya Cengkerama Cengkerama Ria Di Sana Itu Murni Peribadatan Ibadah Yang Kurus Di Hadapan Tuhan Itu Murni Memuji Dan Menyembah Elohim Tidak Ada Memecah Roti Di Sana Tetapi Perkataan Memecah Roti Itu Adalah Membagikan Firman Ya Yang Ada Di Sana Apa Pemberitaan Daripada Firman Tuhan Tetapi Hari Pertama Karena Itulah Hari Bisa Berkumpul Kumpul Bersekutu Ya Bukan di hari Sabat Di hari Pertama Itu Para Jemaat Mula-mula Mereka Berkumpul Mereka Memecah-mecah Roti Artinya Apa Mereka Berkumpul Saling 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 Berbicara Saling Bersepakat Ya Jadi Jangan Pernah Merubah Firman Dengan Filsafat Manusia Nanti Elohim Akan Tutup Pertanggungjawaban Daripadamu Sekarang Cunggu Sesungguhnya Saudara Cari Tahu Kenapa Hari Peribadatan Jatuh Kepada Hari Minggu Yang Seharusnya Sehingga Hal Yang penting Untuk Saudara Selidiki Sejarahnya Jangan Memperalat Kebangkitannya Hari Minggu Hari Perkumpulan Yang dilakukan Jemaat Mulai-mulai Di hari Pertama Itu Bukan Firman Yang Mengatakan Kalau sudah Berkumpul Di hari Pertama Kalau sudah Bangkit Di hari Yang ketiga Maka Disanalah Kalian Bisa Beribadah Tidak Ada Firman Yang Mengatakan Deminya Hukum Ketetapan Peraturan Dan Perintah Itu Adalah Tetap Dan Musa Menyampaikan Kepada Bangsa Israel Dan Keturunan Keturunan Supaya Hukum Ketetapan Perintah Dan Peraturan Inilah Yang menjadi Tanda Di dahi Dan Di lengan Yang harus Diberitakan Kepada Seluruh Keturunan Keturunan Bangsa Israel Jadi Jadi Tidak Tidak Diganggu Gugat Tidak Di ruah Tetapi Digenapi Ya Jadi Kalau ada Pertanyaan Mengatakan Ya Dari Gereja Mana Saya Akan Balik Bertanya Apakah Di dalam Penghakiman Elohim Akan Bertanya Kamu Dari Adakah Pertanyaan Demikian Tidak Bahkan Dengan Kotak Kotak Yang telah Dibuat Oleh Manusia Umat Tuhan Umat Elohim Semakin Terpecah Belah Karena Apa Yang satu Mengatakan Kami yang benar Yang satu Mengatakan Demikian Terpecah Belah Coba Saya Mau Tanya Kembali Gereja Siapakah Mereknya Karena Gereja Itu Artinya Adalah Orang Yang dibawa Keluar Dari Kegelapan Merek Gereja Siapakah Nantinya Yang Akan Dikatakan Tuhan Sebagai Pemenang Siapa Yang Berani Angkat Tangan Siapa Yang Berani Tunjukkan Apakah Merek Gerejamu Ini Yang Benar Benar Membawa Orang Kesorga Jangan 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 Sampai Seperti Yang Saya Temukan Ada Itu Pernah Saya Lewat Ada Tulisan Ini Juga Perlu Di Pertanyakan Itu Di Daerah Sumatera Kami Pernah Lewat Saya Melihat Ada Spanduk Besar Pembawa Orang Kesorga Terlalu Berani Nah Jadi Bukan Ukuran Merek Gereja Tetapi Ukuran Daripada Perkenanan Tuhan Siapa Yang Layak Menjadi Pemenang Adalah Buah Yang Ada Dalam Diri Saudara Seberapa Besar Kita Melakukan Firman Elohim Ya Karena Banyak Juga Yang Mengatakan Bu Kan Kamu Gak Ke Gereja Gak Masuk Sorga Dimana Tertulis Tetapi Datanglah Ke Baik Suci Untuk Bersekutu Untuk Berdoa Untuk Menyembah Elohim Hanya Sekarang Sudah Kotak Kotak Semua Saya Katakan Tetapi Saya Tidak Melarang Siapapun Kita Untuk Pergi Beribadah Di Dalam Gereja Dimanapun Itu Itu Adalah Hak Saudara Ya Tetapi Yang saya Mau Jelaskan Disini Bagaimana Para Yang Katanya Hamba 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 Terlalu Gampang Untuk Menghakimi Itu Dari Gereja Mana Itu Pengajaran Dari Mana Coba Di Jaman Tuhan Yahusua Ada Dibait Suci Pimpinan Siapakah Dia Terlibat Pelayanan Ada Enggak Ada Enggak Dia Terlibat Di Dalam Satu Bait Suci Baik Di Yerusalem Atau Di Kota Kota Di Bethlehem Di Judea Dimana Ada Enggak Dia Pelayanannya Tetap Di Satu Tempat Ada Tidak Ada Dia Mengajar Dimana Mana Ada Enggak Dia Sekolah Bahkan Para Imam Mengatakan Siapa Anak Itu Bahkan Dia Tidak Sekolah Tetapi Kenapa Dia Bisa Menjelarkan Semua Tentang Isi Daripada Hukum Torah Ya Nah Kenapa Kita Harus Mencari Yang Demikian Kalau Seseorang Tuhan Pakai Mengapa Kita Harus Mencari Cercelah Cukup Lihat Apakah Yang Diajarkannya Sesuai Dengan Yang Tertulis Atau Tidak Ya Ingat Tuhan Yahusua Tidak Dikenal Oleh Para Imam Kalau Dia Berasal Daripada Elohim Ya Ini Gambaran Juga Di Akhir Zaman Banyak Yang Berasal Daripada Elohim Yang Gereja Gereja Tidak Akan Mengenali Yang Ahli Ahli Taurat Tidak Akan Mengenali Karena Di Zaman Yahusua Itu Sendiri Ahli Taurat Para Imam Tidak Mengenal Kalau Dia Adalah Elohim Kalau Dia Berasal Daripada Sorga Di Akhir Zaman Ini Juga Sejarah Berulang Akan Banyak Pendeta Pendeta Akan Banyak Ahli Ahli Taurat Yang Tidak Akan Mengenal Seseorang Yang Dipakai Yang Sesungguhnya Berasal Daripada Roh Kudus Jadi Para Jemaat Apa yang harus Dilakukan Jangan Mengandalkan Manusia Tetapi Andalkan Firman Tuhan Andalkan Roh Kudus Dalam Hidup Kalau Raja Tidak Melakukan Apik Tertulis Maka Engkau Harus Melakukannya Karena Ketertundukan Bukan Otoritas Penjemaatan Tetapi Otoritas Daripada Elohim Itu Sendiri Karena Nantinya Tuhan Akan Beruntut Kenapa Engkau Tidak Menguruskan Di Hadapanku Pendeta Kami Kan Bilang Seperti Ini Elohim Akan Berfirman Ya Ini Hanya Ilustrasi Bukankah Aku Berfirman Terkutuklah Engkau Yang Mengandalkan Manusia Bukankah Pendetamu Manusia Bukankah Seharusnya Engkau Mengandalkan Aku Sebagai Imam Besar Bagimu Bukankah Seharusnya Engkau Mengandalkan Aku Sebagai Gembala Agung Dan Guru Agung Bagimu Bagaimana Engkau Mengandalkan Aku Baca Firman Bukankah Aku Telah Menuliskannya Hanya Karena Pinatang Haram Ini Oh Sudah Dikuduskan Bagaimana Caranya Dikuduskan Ya Tapi Hanya Karena Perkeratan Pendetamu Engkau Terjerat Maka Engkau Bersama Sama Dengan Bisa Bisa Ya Makanya Andalkan Elohim Cukup Tanyakan Kepada Gembala Gembala Saya Dulu Itu Lebih Luar Biasa Luar Biasa Penyesatannya Saya Katakan Kenapa Ada Salah Satu Saya Tanya Pak Saya Mau Tanya Iya Sebenarnya Tentang Binatang Haram Ini Bagaimana Oh Kalau Itu Memang Rahel Katanya Ini Dosen Bahkan Dia Dosen Di Tempat Yang Bahkan Tidak Memakan Binatang Haram Lagi Karena Biasanya Pengajaran Yang Sudah Memanggil Nama Yang Benar Tidak Tidak Makan Binatang Haram Lagi Heratnya Saya Dia Masih Makan Binatang Haram Dan Orang Orang Yang PKI Di Tempatnya Yang Dari Sekolah Teologi Itu Ikut Juga Makan Binatang Haram Jadi Saya Tanya Pak Sebenarnya Binatang Haram Ini Gimana Bisa Dimakan Atau Tidak Ya Sebenarnya Tidak Rahel Katanya Terus Tapi Memang Hanya Ini Yang Belum Bisa Aku Lakukan Coba Itu Perkataan Seorang Gembala Loh Saya Bila Wow Ngeri Sekali Bapak Bagaimana Pertanggung jawaban Bapak Nanti Dia Dapat 200 Jema Jema Yang Bapak Layani Coba Dia Sendiri Mengakui Itu Firman Tetapi Dia Sendiri Belum Bisa Katanya Apa Yang Bekerja Iblis Makanya Kalau Tidak Bisa Memuasai Hasrat Percaya Akan Banyak Dalih Yang Mereka Katakan Untuk Menghalalkan Ini Jadi Saya Sampaikan Kepada Saudara Kalau Binatang Haram Tidak Ada Firman Tercatat Untuk Menghalalkannya Tidak Ada Manusia Saja Yang Salah Menafsirkan Tulisan Paulus Bahkan Tulisan Paulus Banyak Yang Salah Menafsirkan Sehingga Itu Menjadi Kebinasaan Bagi Mereka Itu ada Tertulis Saya Lupa Ayatnya Mungkin Nanti Nul akan Kasih Tahu Kalau Nggak Salah Dimana Itu Satu Petrus Jadi Mereka Memutar Balikan Tulisan Paulus Itu Sehingga Itu Menjadi Kebinasaan Bagi Mereka Karena Tulisan Paulus Yang Diangkat Untuk Menghalalkan Binatang Haram Sementara Tulisan Tulisan Paulus Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Binatang Haram Kalau Ibu Menyampaikan Pemberitaan Ujung-ujungnya Binatang Haram Beberapa Waktu Lalu Ada Yang Tanya Kenapa Sibu Begitu Spesifiknya Karena Memang Itu Bagian Saya Binatang Haram Karena Ini Teramat Penting Karena Ini Hal Kecil Hal Yang Sebele Jadi Jangan Heran Kalau Satu Contoh Ada Pendeta Yang Mengatakan Hati-hati Ingat Para Imam Juga Mengatakan Hal itu Kepada Para Orang Israel Mengingatkan Mereka Supaya Tidak Percaya Kepada Yahusua Hamasyah Hati-hati Nabi Palsu Katanya Mereka Bahkan Mengkumandangkan Kalau Ada Nabi Palsu Supaya Berhati-hati Mereka Mengisyaratkan Itu Kepada Jemaah Hanya Karena Apa Tuhan Yahusua Sudah Ada Mengajar Jadi Di zaman Ini Juga Akan Ada Yang Elohim Pakai Yang Orang Kecil Sama Seperti Yahusua Yang Hanya Tukang Kayu Jadi Di Zaman Juga Banyak Tukang Tukang Yang Akan Elohim Pakai Termasuk Tukang Jahit Akan Banyak Tukang Tukang Yang Akan Tuhan Pakai Untuk Sebagai Alat Untuk Pemberitaan Firmannya Dan Jangan Akhirat Kalau Banyak Yang Katanya Pendeta Pendeta Sekolah Sekolah Teologi Mengatakan Hadi Nabi Palsu Penyesat Penyesat Saya Senyum Senyum Karena Apa Coba Saudara Ulang Tonton Film Tuhan Yahus Ini Kami Sedang Menonton Itu Karena Ada Sesi Sesinya Saya Tersenyum Senyum Dalam Hati Saya Bapak Zaman Dahulu Saja Para Imam Ahli Taurat Sudah Mengumumkan Mereka Yang Dibet Suci Loh Mereka Yang Memegang Ini Apa Yang Mereka Pegang Kitab Suci Tetapi Di saat Tuhan Yahusua datang Pemegang Kitab Suci Ini Yang Menghimbaukan Supaya Bangsa Israel Hati-hati Dengan Nabi Palsu Karena Mereka Mengatakan Tuhan Yahusua Sebagai Nabi Palsu Pengajar Palsu Jadi Di akhir Zaman Ini Saya Bila Bapak Di akhir Zaman Ini Pun Terjadi Demikian Banyak Yang Engkau Pakai Orang Orang Kecil Yang Bahkan Tidak Sekolah Teologi Para Gembalapun Ahli-ahli Taurat Akan Berbondong Hati-hati Mengatakan Itu Kepada Jemaat Jemaatnya Jadi Para Jemaat Jemaat Jangan Karena Perkataan Perkataan Demikian Engkau Terkecoh Namun Berdoa Maka Elohim Akan Membukakan Bagimu Karena Roh Pengenalan Akan Elohim Berikan Bagimu Engkau Akan Bisa Mengenal Mana Yang Berasal Daripada Elohim Mana Yang Tidak Demikian Hal-hal Yang Saya Sampaikan Pada Sore Hari Ini Nanti Panjang Lagi Terpujilah Nama Elohim Kita Akan Menutup Ibadah Kita Ini Sepertinya Sampai Selesai Saya Yang Berdiri Disini Nanti Akan Kita Lanjut Lagi Pesan-pesan Elohim Berikutnya Ini Akan Tetap Kita Posting Tetap Berjaga-jaga Saudaraku Engkau Sahabat-sahabatku Engkau Saudara-saudaraku Bahkan Engkau Juga Kekasihku Di Dalam Tuhan Jangan Surut Jangan Mundur Apapun Yang Kau Hadapi Ketahuilah Selama Hidup Ujian Akan Tetap Berjalan Namun Jadilah Pemenang Mari Kita Satukan Hati Kita Berdoa Berlimpas Syukur Kami Bagi Bapak Yang Selalu Mengajarkan Kami Akan Segala Sesuatu Berlimpas Syukur Kami Bapak Oleh Karena Perkenanan Atas Kehidupan Kami Terima Kasih Buat Firman Meneguhkan Bawat Kami Jumah Kami Supaya Kami Tidak Hanya Pendengar Tapi Kami Sebagai Perlaku Firman Di Dalam Nama Mumpayahi Kami Berdoa Mengucap Syukur Glori Hosana Haleluya Haleluya Amin 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 Puji Nama Elohim Kita Langsung Ke Pengumuman Saja Asi Tidak Tidak Tidak